Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV kembali kabarnya anda sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini saya membagikan tips dan tutorial seputar aplikasi shopee P ya tenang nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini tentang bagaimana cara mengatasi semua masalah pada aplikasi shopee P kalian ya guys nah kan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya alangkah baiknya bagi kalian yang berpergabung atau berwampir di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya udah naktifkan loncengnya supaya tahun selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like video jika lo tolong suka dengan videonya agar saya selesai untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya Oke tanpa bahasa basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi disini langkah yang pertama yang bisa kalian lakukan ya guys jikalau kalian mengalami masalah pada aplikasi shopee P kalian entah itu kalian mengalami error tidak bisa di login ya guys tidak bisa dibuka atau bahkan sering keluar sendiri dan juga mungkin kalian tidak bisa melakukan pembayaran atau transaksi dengan aplikasi shopee P ini ya guys nah jadi disini langkah yang pertama yang bisa saya berikan yaitu tentunya adalah dengan memastikan jaringan kalau itu dalam keadaan stabil atau normal lagi nah disini kalian tinggal langsung saja masuk ke status bar HP kalian lalu kalian tinggal langsung saja aktifkan mode pesawat atau mode terbang yang ada di status bar HP kalian nah tujuannya itu untuk merestart jaringan kita agar lebih stabil dan normal ya guys nah kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kalian bisa langsung saja masuk ke yang namanya aplikasi playstore nah di aplikasi playstore ini kalian tinggal cari saja langsung yang namanya aplikasi shopee P ya nah ini dia aplikasinya kalian tinggal klik saja langsung dan disini kalian bisa update aplikasi ini ke versi terbaru ya guys nah supaya kalian bisa mendapatkan pembaruan atau fitur-fitur terbaru yang ada di aplikasi shopee P kalian guys jadi aplikasi ini merupakan aplikasi dompet digital ya guys mirip dengan dana gopay dan sebagainya oke nah kemudian untuk langkah selanjutnya jika kalian sudah update aplikasinya kalian bisa langsung saja masuk ke yang namanya aplikasi pengaturan HP kalian atau aplikasi setelan HP kalian lalu disini kalian tinggal cari yang namanya aplikasi atau manajemen aplikasi atau AVL untuk HP-HP lain atau brand Xiaomi disini kalian tinggal klik lihat semua aplikasi dan disini kalian scroll ke bawah ya guys jikalau kalian sudah buka semua aplikasi kalian scroll ke bawah nah ini dia aplikasinya shopee P ya kalian tinggal klik nah jikalau kalian mengalami sering for close atau keluar sendiri atau tidak bisa dibuka coba kalian langsung saja pilih paksa berhenti ya guys tujuannya itu untuk menanaktifkan aplikasi ini sementara waktu setelah itu nanti kalian bisa langsung saja buka aplikasinya kemudian langkah selanjutnya kalian tinggal masuk ke penyimpanan dan change nah disini kalian bisa hapus change atau sampah-sampah yang terdapat di aplikasi shopee P kalian ya guys karena ini yang membuat aplikasi ini error kadang terlalu banyak sampah-sampah yang menumpuk di aplikasi ini oke kemudian langkah selanjutnya yaitu kalian bisa uninstall aplikasinya setelah itu nanti kalian bisa install kembali di playstore guys bagi pengguna Android sedangkan untuk pengguna iOS kalian bisa install di App Store yang ada di perangkat kalian oke kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu tentunya dengan merestar perangkat kita ya guys kemungkinan letak masalah yang bukan di aplikasinya saja akan tetapi di perangkat kita jadi kalian bisa restart perangkat kalian dengan menekan tombol power yang ada di HP kalian lama ya guys nah sampai muncul tampilan seperti ini nah disini kalian tinggal pilih saja mulai ulang atau daya mati fungsinya itu untuk menonaktifkan aplikasi-aplikasi yang kalian sudah buka akan tetapi belum kalian akan atau tutup di latar belakang perangkat kalian atau di HP kalian oke nah kemudian untuk langkah selanjutnya tentunya adalah dengan langsung saja membuka aplikasi Shopee Pay kalian ya guys nah jikalau aplikasi kalian sudah bisa dibuka akan tetapi masih terjadi masalah seperti transaksi gagal dan sebagainya disini coba kalian langsung saja masuk ke fitur riwayat nah nanti disini kalian bisa lihat transaksi atau pembayaran yang gagal ya guys atau yang sedang diproses setelah itu kalian tinggal masuk ke fitur saya nah di fitur saya ini kalian tinggal langsung saja masuk ke fitur pusat bantuan nah disini kalian bisa klik pusat bantuan untuk menghubungi atau melaporkan ya guys eh kejanggalan atau ketidak penyamanan kalian saat menggunakan aplikasi Shopee Pay ini di pusat bantuan ya guys oke mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi semua masalah pada aplikasi Shopee Pay ini ya guys semoga tutorial ini bermanfaat jika tutorial ini bermanfaat share dengan kalian agar kalian bisa menemukan apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye bye